Salah satu kekalifan besar Islam Turki Uthmani menjadi penguasa benua Eropa dan Asia mulai tahun 720 hingga 1350 Hijriah atau 1299 hingga 1923 pada tahun Masehi. Salah satu Raja Turki Uthmani yang termasyur Sulaiman Al-Qonuni bin Salim adalah keturunan Sultan Fatih sang penakluk Konstantinopel. Bangsa Barat mengenal sang Raja Sulaiman sebagai Sulaiman yang Agung atau Sulaiman the Magnificent. Pemerintahan Raja Sulaiman Al-Qonuni bin Salim berlangsung selama 48 tahun, merupakan pemimpin yang paling lama berkuasa dibanding raja-raja dari Turki Uthmani lainnya. Ketika Sulaiman Al-Qonuni bin Salim memerintah negara kekalifan Turki Uthmani, beliau berhasil menyadikan kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu nampak dari batas-batas wilayah kerajaan yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan Turki Uthmani di masa kekalifan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim terbentang ke beberapa penjuru. Pada masa itu, daya genggam kerajaan Turki Uthmani sangat berpengaruh dalam tata politik dunia. Tidak heran jika Sulaiman Al-Qonuni bin Salim merupakan salah satu penguasa dunia. Perkataan dan keputusan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim menjadi rujukan dari para raja-raja dan pemimpin dunia. Salah satu keunggulan kerajaan Turki Uthmani di masa Sulaiman Al-Qonuni bin Salim adalah manajemen dan tata perundangan yang modern dengan menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam. Sistem perundangan Islami terjaga, mulia, dan menjadi prinsip hidup bagi bangsa Uthmani di setiap wilayah kekuasaan kerajaannya. Sistem perundangan atau kanun adalah pencapaian terbesar Sulaiman Al-Qonuni bin Salim. Dari sinilah, nama Al-Qonuni menjadi bagian dari identitas beliau. Selain itu, ilmu pengetahuan dan sastra begitu maju diikuti oleh perkembangan arsitektur dan pembangunan. Ayahanda Sulaiman Al-Qonuni bin Salim adalah Sultan Salim pertama. Ibu beliau bernama Hafsah. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim lahir di kota Trabzon tahun 900 Hijriah. Trabzon adalah sebuah kota di pinggiran Laut Hitam. Kelahiran Raja Turki Usmani yang terbesar ini bertepatan dengan tahun 1495 Masehi. Saat Sulaiman Al-Qonuni bin Salim lahir, sang ayah menjabat sebagai amir di daerah Trabzon. Sultan Salim pertama memberikan perhatian yang begitu besar pada putranya ini. Semenjak beliau, Sulaiman Al-Qonuni bin Salim mendapatkan pendidikan yang membuatnya mencintai ilmu pengetahuan, dunia sastra, serta mencintai ulama, para ahli birqi, dan sastrawan. Tadkala Sultan Salim pertama wafat pada 9 Syawal 926 Hijriah atau 22 September 1520 Masehi, Sulaiman diangkat menjadi raja yang baru menggantikan ayahnya. Sebagai pemegang amanah utama segala urusan negara, kedudukan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim memainkan peranan utama dalam dunia politik. Saat naik tahta, beliau menyampaikan sebuah pidato pertama yang mengguncang dunia. Karena di saat pelantikannya, Sulaiman Al-Qonuni bin Salim membuka khotbahnya dengan membaca surah An-Namal ayat ke-30. Selama masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim benar-benar total memenuhi hari-harinya untuk bertanggung jawab sebagai kepala negara. Di awal pemerintahannya, ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan. Pasukannya berhasil mengalahkan pihak asing yang hendak mencampuri urusan kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim mampu menertibkan wilayah yang hendak melepaskan diri dari otoritas Turki Usmani. Para musuh politiknya mengira dengan kondisi usia Sultan Usmani Al-Qonuni bin Salim yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun, menjadikannya lemah. Dan ini merupakan kesempatan yang tepat untuk mewujudkan ambisi dan keinginan mereka untuk memberontak. Ternyata, hal itu tidak semudah seperti yang mereka sangka. Di usia belianya, Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim telah memiliki kekuatan dan kematangan dalam memimpin negara dan bangsanya. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim berhasil memadamkan api pemberontakan yang dikobarkan oleh Janbirdi Al-Ghazali di Syam. Lalu, Ahmad Basha di Mesir. Dan seorang berakidah siah yang bernama Kulandar Jalabi di daerah Konya dan Kahraman Maras. Kulandar berusaha menguasai kerajaan Turki Usmani yang berakidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah sesuai akidah Sulaiman Al-Qonuni bin Salim. Dalam proses revolusi dan pemberontakannya, Kulandar mengerahkan 30 ribu pengikutnya. Mereka berupaya untuk menggulingkan dan melengsarkan Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim dari tahta kerajaan. Serta mengganti akidah kerajaan dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah menjadi syiah. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim, terjadi beberapa kali peperangan. Hal tersebut berkonsekuensi menjadikan wilayah kekuasaan kerajaan Usmani menjadi kian luas hingga mencapai Eropa, Asia, dan Afrika. Pada tahun 927 Hijriah atau 1521 Masehi, pasukan kerajaan Turki Usmani berhasil menguasai wilayah Belgrad, yang saat ini menjadi ibu kota negara Serbia. Dan di tahun 935 Hijriah atau tahun 1529 Masehi, pasukan Turki Usmani mengepung kota Vienna, yang saat ini menjadi ibu kota Austria. Sayangnya dalam dua kali kesempatan, pasukan Sang Sultan tidak berhasil menguasainya. Hasil gemilang baru terlihat ketika menguasai Budapest, yang saat ini menjadi ibu kota Hungaria. Pasukan Sang Sultan berhasil menguasai Budapest, dan menjadi salah satu provinsi di bawah wilayah kerajaan Turki Usmani. Di kawasan benua Asia, Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim menghadapi tiga kali peperangan besar dengan negara berakidah Syingah, yaitu kerajaan Safawi dari bangsa Persia. Peperangan antara kekalifan Turki Usmani dengan kerajaan Safawi, dimulai pada tahun 941 Hijriah, atau pada masa 954 Masehi. Keberhasilan pasukan Turki Usmani mengalahkan kerajaan Safawi, mengakibatkan Irak menjadi bagian dari daulah Usmania. Di tahun 995 Hijriah atau tahun 1548 Masehi, Tabriz yang masuk dalam wilayah kedaulatan negeri Iran menjadi bagian dari Usmani. Dan pada tahun 1555 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim berhasil memaksa Shah Tahmas pertama yang menjadi Raja Iran mengikat perjanjian perdamaian, sekaligus menjadikan Usmani berkuasa penuh atas Ariwan, Tabriz, dan Anatolia. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim juga menghadapi Portugal di samudera Hindia dan Teluk Arab. Dan pada tahun 1546 Masehi, Yaman, Oman, Ahsad, dan Qatar menjadi provinsi di bawah kekuasaan daulah Usmani. Penguasaan wilayah ini menyebabkan semakin kecilnya pengaruh Portugal di Timur Tengah. Di benua Afrika, utamanya negara Libya, sebagian besar Tunisia, Eritrea, Cibouti, dan Somalia menjadi bagian wilayah Turki Usmani di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qonuni. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim, kekuatan maritim pun kian diperkokoh. Panglima angkatan laut di masa kerajaan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim adalah Khairuddin Barbarosa. Dialah Laksamana terkuat pada zaman itu yang menjaga wilayah kekuasaan Islam Turki Usmani dari gangguan negeri Portugal. Laksamana Barbarosa adalah seorang Panglima Angkatan Laut Usmani yang tangguh yang berhasil menguasai pantai Spanyol dan menghancurkan angkatan laut pasukan Salib di Laut Mediterania. Laksamana Khairuddin Barbarosa memiliki peranan yang signifikan dalam membantu Sultan Sulaiman menghadapi orang-orang Spanyol. Beliau adalah penyelamat ribuan Muslim Spanyol dari kekejaman bangsa Kristen Eropa. Pada tahun 935 Hijriah atau 1529 Masehi, kapal-kapal Laut Usmani diberangkatkan menuju pesisir Spanyol untuk mengangkut sekitar 7.000 Muslim Spanyol. Mereka berstatus sebagai buruan pemerintah Kristen Spanyol. Muslim Spanyol di masa itu jika tidak dibunuh akan dipaksa memeluk Kristen. Jika menolak, mereka akan menjadi budak. Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim juga mempercayakan Laksamana Khairuddin Barbarosa untuk menghadapi serangan orang-orang Spanyol di Laut Mediterania. Dalam perang ini, Spanyol menderita kerugian yang sangat besar karena kalah dalam pertempuran tersebut. Dan penderitaan terbesar aliansi Kristen adalah dalam perang Preveza pada tahun 1538 Masehi. Laksamana Khairuddin Barbarosa juga berperan dalam kerjasama militer dengan Perancis saat membebaskan kota Nis pada tahun 1543 Masehi. Hasil dari kerjasama ini menjadikan Usmani memiliki kekuasaan atas kota pelabuhan Toulon. Dan kota Toulon pun menjadi basis militer dan pelabuhan kerajaan Usmani di Laut Mediterania bagian barat. Kekuasaan Usmani kian meluas hingga mencapai Laut Merah. Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim berhasil mengusir orang-orang Portugal dari wilayah tersebut. Di Afrika, negeri Habasyah pun menjadi bagian dari Usmani. Jalur-jalur perdagangan antara Asia dan dunia barat melewati wilayah negara Islam Turki Usmani. Pengaruh kerajaan Turki Usmani bukan hanya pada perluasan wilayah keislaman semata, namun juga pada perkembangan peradaran. Selain sebagai kepala negara, sesungguhnya Sultan Sulaiman Al-Qaduni adalah penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah Al-Mukarromah ketika itu. Tak heran, jika torehan karya anak bangsa Turki Usmani masih bisa kita temui pada bentuk arsitektur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini. Sang Sultan yang menjadi sosok pemimpin bangsa adalah juga sosok yang mahir dalam bersyair, menulis kaligrafi, dan menguasai beberapa bahasa timur. Sultan Sulaiman Al-Qaduni juga suka dengan batu mulia, mendalami arsitektur, dan konstruksi bangunan. Hal ini berdampak pada pembangunan di seluruh wilayah kerajaannya. Sultan Sulaiman Al-Qaduni membangun beberapa bangunan utama seperti benteng di Rhodes, Belgrad, dan wilayah Iran. Sultan Sulaiman Al-Qaduni juga membangun masjid-masjid di wilayah Eden, Iaman, dan Al-Qadnatir Al-Qadriya, Mesir, serta di berbagai penjuru wilayah Turki Usmani, khususnya di Damascus, Mekah, dan Baghdad. Sultan Sulaiman Al-Qaduni juga menunjukkan seni arsitektur pada bangunan-bangunan di ibu kota dan berbagai daerah. Seorang sejarawan yang bernama Jamaluddin Falih Al-Qadrani mengatakan, masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qaduni merupakan masa keemasan Daulah Usmani. Karena pada masanya, Turki Usmani menjadi satu-satunya negara adidaya di muka bumi dan memiliki dominasi kekuasaan di Laut Mediterania. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qaduni juga muncul arsitek-arsitek pulung dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Sinan Basha yang berperan besar dalam pembangunan-pembangunan kerajaan Turki Usmani. Sinan Basha juga yang memberikan sentuhan khas akan arsitektur Usmani. Sehingga, orang dengan mudah mengenal bangunan-bangunan Usmani. Arsitek lainnya adalah Mimar Sinan. Ia membangun Masjid Sulaiman Al-Qaduni atau dikenal juga dengan Jami'ah Sulaimaniya di Istanbul pada tahun 964 Hijriya atau 1557 Masehi. Masjid Sulaiman Al-Qaduni adalah salah satu bangunan terbaik yang dibangun oleh seorang arsitek Islam yang bernama Mimar Sinan. Luasnya wilayah kekuasaan, tingginya peradaban yang diciptakan, ternyata belum mampu mengalahkan satu-satunya peninggalan Sultan Sulaiman Al-Qaduni sebagai warisan dunia Islam, yaitu menyusun tata perundangan. Dengan cara berdiskusi bersama Syekh Abu Assud Effendi, Sultan Sulaiman Al-Qaduni berusaha agar tata perundangan yang beliau rancang tidak melenceng dari garis-garis yang dibataskan syariat Islam. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Kanun Namuhu Sultan Sulaiman. Dalam bahasa Indonesia, ini berarti Undang-Undang Sultan Sulaiman. Undang-Undang yang ia susun ini diterapkan hingga abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi karena konsistensi Sultan Sulaiman Al-Qaduni dalam menerapkan undang-undang yang beliau susun mendapat julukan Al-Qaduni. Sejatinya, berbagai gelar sematan bangsa Eropa kepada Sultan Sulaiman Al-Qaduni seperti The Magnificent atau The Great tidak memiliki pengaruh dan kesan yang mendalam dibanding gelar Al-Qaduni karena gelar ini menunjukkan keadilan Sang Sultan dalam memerintah. Masa Turki Usmani pada saat Sultan Sulaiman Al-Qaduni memerintah menjadi zaman keemasan karena luasnya wilayah kekuasaan Turki Usmani seimbang dengan kesempurnaan administrasi pemerintahan dan tegaknya syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadir. Di penghujung usianya Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim menderita sakit artritis atau sakit pada persendian alias encok. Penyakit ini membuat beliau tidak mampu mengendarai kuda dan Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim memiliki usia yang cukup panjang hingga mencapai 74 tahun. Saat Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim mengetahui orang-orang Kristen Eropa berada di garis perbatasan negeri kaum muslimin beliau tetap berkiri berjihad memimpin pasukannya. Padahal saat itu beliau sedang menderita sakit yang cukup parah. Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim berangkat menuju Medan Laga pada tanggal 9 Syawal 973 Hijriah atau 29 April 1566 Masehi. Saat Sampai di kota Zigetfar Hungaria sakit yang beliau derita pun bertambah parah. Para dokter kerajaan telah menasehati agar Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim tidak berangkat kebedaan jihad. Para dokter berharap sakit yang beliau derita dapat sedikit redak bahkan sembuh total. Namun Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim menjawab nasihat dokter dengan jawaban yang diingat oleh sejarah. Aku lebih senang wafat dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim pun mengepung kota Zigetfar. Setelah dua minggu mengepung pasukan Islam mampu mencapai garis depan dan pertempuran pun pecah. Cuaca yang dingin dan kekuatan besar Kristen serta semangat tinggi mereka untuk mempertahankan benteng menjadikan perang itu sebagai perang terberat yang dihadapi peperangan dan pengepungan terus berlangsung hingga genap lima bulan. Kekhawatiran kaum muslimin pun kian meningkat karena sulitnya menaklukan benteng Zigetfar ini. Di sisi lain sakit Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim bertambah parah dan ia merasakan bahwa ajalnya telah dekat. Sultan Sulaiman Al-Qaduni bin Salim pun merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata Ya Allah penguasa sekalian alam berilah kemenangan kepada hamba-hambamu umat Islam tolonglah mereka dan berilah nyala api pada orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala mengabulkan doa Sultan Sulaiman. Salah satu peluru meriam umat Islam menghantam gudang mesyu pasukan kafir. Ledakan dahsyat pun terjadi. Benteng bangsa Kristen pun jebol. Umat Islam pun menyerang habis-habisan dan pada akhirnya bendera Sulaimaniah berhasil berkibar di puncak benteng. Betapa gembiranya Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim dengan kemenangan tersebut. Beliau memuji Allah atas nikmat yang agung ini. Lalu Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim berkata Sekarang selamat datang wahai kematian selamat datang kebahagiaan kemenangan dan semoga menjadi kemenangan yang abadi. Berbahagialah jiwa yang rilto dan diriltoi yaitu mereka yang Allah riltoi dan mereka juga rilto kepada Allah. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim wafat pada tanggal 20 Safar 974 Hijriah atau 5 September 1566 Masehi. Putra mahkota Sultan Salim ke-2 mendapatkan kabar wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim dari Muhammad Bashar. Sultan Salim ke-2 berangkat menuju Siget Far untuk menjemput jasad sang ayah. Ia membawanya kembali menuju Istanbul. Bagi barisan umat muslim hari itu adalah hari yang penuh dukacita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Pemirsa, semoga kisah Sulaiman Al-Qonuni bin Salim yang kami sajikan hari ini bermanfaat banyak bagi Anda. Mengenal sosok Sulaiman Al-Qonuni bin Salim sebagai pribadi yang menghambang kepada Allah semata. Namun janganlah Anda tertipu karena hingga saat ini kaum kafir berusaha membolak balikan sejarah dengan menebarkan kepalsuan sosok pahlawan-pahlawan besar muslim. Inilah kisah sebenarnya dari Sulaiman Al-Qonuni bin Salim seorang raja masyur yang berjasa besar bagi perkembangan peradaban Islam. Pemirsa, upaya bangsa kafir memutar balikan sejarah terus berkembang. Tidak hanya kisah Sulaiman Al-Qonuni bin Salim yang hancur dan diputar balikan. Pemimpin besar muslim lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dilecehkan menjadi seorang vampir. Bahkan, kisah Nabi Nuh AS mendapatkan perombakan sehingga menjadi sebuah film fiksi yang jauh dari kisah nyata, tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan kini, Nabi Musa AS juga menjadi sasaran pencitraan fiksi atas perjuangan dakwah dari seorang Nabi utusan Allah. Saat ini, sebagai sebuah bangsa, kita harus kritis. Penayangan kisah Sulaiman Al-Qonuni bin Salim hari ini bukan untuk membangkitkan eforia islami di masa lalu. Khazana menayangkan kisah Sulaiman Al-Qonuni bin Salim untuk menjadikan kita belajar sejarah peradaban Islam dengan sebenar-benarnya. Bukan dari sebuah tayangan fiksi yang berniat melecehkan dan merendahkan perjuangan seorang pejuang agama Allah. Pemirsa, sudah saatnya kita memilih referensi yang tepat agar belajar sesuai dengan maknanya, yaitu sebagai sebuah pelecuk semangat agar kejayaan di masa lalu mampu terwujud di masa depan. Bangsa Muslim Indonesia harus belajar banyak dari sejarah dari era dakwah Rasulullah salallahu alaihi wassalam hingga ke masa kehalifahan Islam. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadith menjadi semakin terang. mengenal Sang Sultan Sulaiman pahlawan Islam pada era 1900 dengan fakta yang benar dan membanggakan umat Islam. Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Surah terima kasih telah menaruh dan tumble 그러나 Ee